SMB St. Komasambas Bualingga Nama yang sudah cukup terkenal, baik di dalam maupun luar kota. SMB St. Komasambas Bualingga adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang berada di bawah namangannya SMB St. Komasambas Bualingga dan tentunya telah terakreditasi A. Ada banyak alasan yang membuat sekolah ini unggul dan menjadi salah satu sekolah favorit di Bualingga. Sebagai contoh, sekolah ini telah meraih banyak sekali prestasi dan menghadapi generasi-generasi unggul yang berlandaskan itek dan intak. Sekolah ini juga menghadirkan guru-guru yang berkompeten di bidangnya sehingga dapat mengoptimalkan kejadian belajar dan mengajar. Selain itu, sekolah ini sangat mengangkatkan krisis 5S dalam kehidupan sehari-hari. Superdus selalu memberi salam dan menyiapkan kekampatan di bidang guru, walaupun sesama tenang. Assalamualaikum. S.P. 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 Bualingga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk beradaptasi dalam situasi pandemi ini. Kami dipasilitasi alat penunjang kegiatan belajar-mengajar dengan sistem hybrid. Bisa kalian lihat di sana, setiap kelas sudah dilengkapi sama komputer, webcam, speaker, dan lain-lain. Di depan ruang setiap kelas juga ada kotak protokol kesehatan yang bisa digunakan para murid untuk selalu menjaga kesehatan dan keamanan. Jadi, gak perlu ragu lagi. InsyaAllah aman. Oke, itu semua perbicaraan kita hari ini. Mari kita berdoa bahagian bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Oke, kita berdoa bahagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Sikomasa Mas Pembalingga sendiri mempunyai banyak sekali kegiatan ekstrakukuler yang dapat mengembangkan minat dan bakal sisa-siswinya. Di antaranya eksovokalista, sinirupa, kir, PMR, dan pramuka. Sekolah ini juga menyediakan program unggulan bagi mereka yang ingin menjadi penghafal akhluan, yaitu kelas Tafis. Kelas Tafis sendiri adalah program khusus anak kelas 7 bagi mereka yang sudah mencapai tingkat hafalan tertentu untuk memudahkan mereka menghafal Al-Quran dengan metode hari ini. Nah, gimana teman-teman? Udah yakinkan masalah di sini? Kalau udah, aku bakal lanjut jelasin ke bagian paling penting dari video ini, yaitu sistem PPDB SMP Sikomasa Bas Purbalingga. Sekarang, aku bakal jelasin sistem PPDB SMP Sikomasa Bas Purbalingga. Mulai dari periode pendaftaran, pendaftaran dimulai pada tanggal 14 sampai 25 Maret 2022. Selanjutnya, akan ada tes leksi masuk pada tanggal 27 Maret 2022. Setelah itu, setiap siswa wajib mendaftar ulang pada tanggal 28 sampai 29 Maret 2022. Udah disiapkan ya tanggal-tanggal kelingnya? Nah, sekarang aku bakalan jelasin tentang cara-cara masuk dengan jalur umum. Ada beberapa hal yang wajib disiapkan bagi peserta didik kelas 6 SD atau MI yang mau mendaftar di sekolah ini, yaitu scan apta kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan NGSN, dan piagam penghargaan jika memiliki. Ingat ya, semua yang udah disebutin tadi harus dikumpulkan dalam bentuk scan PPDB. Setelah semua persenatan lengkap, peserta membayar biaya pendaftaran semilai 100 ribu rupiah. Nah, sekarang aku mau kasih bocoran nih buat kalian. Mopul-mopul apa aja sih yang bakal diunjikan dalam teks leksi nanti? Mopul-mopulnya adalah Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA. Wah, pastinya mudah dong buat kalian. Jadi gak perlu khawatir lagi, kalau udah dipersiapkan dengan matang, insya Allah kalian bakal keterima di sekolah ini. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo daftarin diri kamu di SMP Sikomas Sambas Berbalingga. Aku tunggu kedatangannya ya. Baiklah. Terima kasih.